Oke, jadi kita mulai dari pengertian statistika dulu ya, jadi pengertian statistika itu ini, ya dalam arti luas, ya adalah suatu pengetahuan mengenai pengumpulan data, pengumpulan analisis, penarikan kesimpulan, serta pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap data tersebut. Nah, jadi ini adalah definisinya, pengertiannya. Jadi kalian, seperti yang lalu-lalu, ini sudah kalian pelajari di semester lalu. Nah, kemudian jenis-jenis statistik itu apa saja? Jenis statistik itu kan ada dua bagian besar, yaitu yang disebut sebagai statistik deskriptif, dan yang kedua adalah statistik induktif atau inference. Nah, kemudian statistik induktifnya dibagi dua lagi ya, menjadi parametrik dan non-parametrik. Nah, itu apa gitu ya? Jadi statistik deskriptif itu apa, induktif itu apa gitu ya? Definisinya ya, kalau statistik deskriptif adalah bagian statistik yang mengumpulkan data, kemudian ada penyajiannya, kemudian penentuan lain-lain statistik, kemudian membuat diagram atau gambar mengenai suatu hal berdasarkan data yang sudah dikumpulkan tadi. Jadi lebih cenderung statistik deskriptif adalah menggambarkan kejadian yang Anda amati gitu ya, kejadian yang Anda amati. Misalnya, oh saya akan mendeskripsikan jumlah mahasiswa dan dipisah berdasarkan laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, kemudian nanti disajikan dalam bentuk nilai statistik jumlah laki-lakinya frekuensinya berapa, jumlah perempuannya frekuensinya berapa, kemudian digambar, misalnya digambar menjadi bentuk, misalnya digambar apa namanya, digambar diagram bulat gitu ya, bulat. Kemudian Anda bisa apa namanya, dibuat bagian makanya laki-laki ini perempuan gitu, seperti misalnya ini ya. Saya gambar sini aja, nah misalnya Anda sajikan dalam begini, gitu ya, lingkaran. Bisa kelihatan nih ya presentasi saya yang ini ya, gitu misalnya bagian ini adalah, ini L, ini P misalnya. Nah, banyak perempuannya misalnya gitu ya, ini kan diagram gitu ya, walaupun gambar saya jelek, tapi ini diagram gitu. Nah, ini adalah sebenarnya bentuk, salah satu bentuk penyajian dari statistik deskriptif gitu ya, jadi laki-laki dan perempuan. Karena yang terjadi kalau di STI Madani kan banyak perempuannya, kalau nggak salah ya, di kelas kita ini kalau nggak salah banyak-lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya gitu ya. Nah, ini dalam bentuk diagram pie atau lingkaran gitu ya. Nanti bisa juga dibuat dalam bentuk diagram misalnya begini. Nah, ini laki-laki, perempuannya sekian, kemudian ada laki-lakinya sekian misalnya gitu ya. Atau boleh lah, ini L, ini P gitu, bisa juga gitu ya. Itu. Ini kan apa namanya, bentuk macam, bentuk berdiagram. Ada nanti juga dalam bentuk diagram misalnya titik-titik, dot-dot begini gitu ya. Nah, itu. Itu juga bisa. Jadi, hal-hal semacam ini bisa apa namanya, definisikan sebagai statistik yang deskriptif gitu ya. Nah, selanjutnya ya, dari statistik deskriptif gitu, kemudian apa yang kedua adalah statistik induktif atau inference ya. Nah, ini bagian statistik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai populasi yang sedang diteliti. Pengambilan kesimpulan ditarik berdasarkan informasi sebagian data saja. Jadi, kalau ini agak berbeda, karena dia punya tujuan ya, setelah dia punya menggambarkan apa yang terjadi dalam kelompok atau populasi itu, akan dicoba dicari kesimpulan gitu ya, dicari kesimpulan mengenai populasi itu gitu ya. Jadi, misalnya tadi mengenai laki-laki dan perempuan gitu ya, ketika deskriptif hanya menyajikan jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, tapi kalau sudah sampai induktif berarti kita mengambil keputusan yang mengenai populasi ini gitu ya. Oh, berarti banyak perempuannya. Kalau banyak perempuannya maka begini gitu ya. Itu. Misalnya, kenapa mahasiswa, apa namanya, STI Madani misalnya cepat lulus misalnya gitu ya, mudah-mudahan cepat lulus kan gitu. Jadi, oh karena tadi dari sisi, apa namanya, jenis kelamin banyak perempuannya. Oh, perempuan itu rata-rata rajin ya misalnya gitu ya, misalnya gitu ya. Sehingga banyak, apa namanya, kesimpulannya bisa kenapa mahasiswa cepat lulus, atau mungkin karena jenis kelamin banyak perempuan, sehingga mereka rata-rata rajin kerjakan tugas akhirnya misalnya begitu. Nah, jadi itu ada pengambilan keputusan dari sana gitu ya. Misalnya juga penelitian tentang jumlah pendapatan gitu ya. Jumlah pendapatan gitu, diteliti. Misalnya jumlah pendapatan, apa namanya, konsumsi mahasiswa. Konsumsi mahasiswa diteliti. Misalnya satu kelas itu diteliti jumlah konsumsi dalam satu bulan itu berapa. Oh, nanti diklasifikasikan, oh ternyata keputusannya gitu ya, keputusannya bahwa konsumsi mahasiswa di kelas statistik 2 manajemen pagi itu di atas rata-rata gitu ya. Tergantung, nanti rata-ratanya diputuskan berapa, dibuat klasifikasinya dulu, ternyata di atas rata-rata atau di bawah rata-rata gitu ya. Atau sesuai dengan rata-rata pengeluaran mahasiswa. Nah, itu kesimpulan gitu ya, kesimpulan. Jadi, statistik induktif itu begitu. Jadi, berusaha mencari, mengambil keputusan dari populasi yang sedang diteliti. Dan yang diambil biasanya sebagian data saja. Makanya kita mengenal nanti ada istilahnya populasi dan sampel, itu semester lalu juga sudah ada, dan nanti juga akan kita ulang lagi gitu ya, tentang populasi dan sampel. Sehingga kalau populasi semua data diambil, sampel nanti hanya beberapa saja data yang diambil. Oke, kemudian apa yang parametrik gitu ya? Nah, parametrik ada statik inferensi, jadi ini bagian inferensi ya. Dengan syarat, sebagian sampel harus berdistribusi normal. Nah, distribusi normal itu nanti di bagian bawah ya, bagian kuliah kita juga ada itu, distribusi normal. Dan kalau nggak salah di semester statik satu juga sudah saya sampaikan sedikit ya, bahwa Anda sudah mengenal yang namanya kurva normal gitu ya. Kurva normal, kurva normal itu yang bentuknya semacam ini ya. Ini misalnya begini, ini kurva normal itu begini ya gitu. Nah, bentuknya semacam ini ya, seperti lonceng gitu ya. Seperti lonceng, ini kurva normal. Nah, tadi apa namanya, statistik yang ini ya, inferensi itu, sorry, sorry, statistik parametrik itu yang inferensi, yang menyaratkan bahwa sampel harus berdistribusi normal, berarti sampel yang kita taruhin nanti harus mendekati distribusi yang semacam itu. Ya, semacam itu. Dan itu harus diuji, makanya nanti ada uji namanya normalitas data gitu ya. Nah, kemudian ada yang non-parametrik, statistik inferensi yang digunakan pada kondisi penelitian tertentu, antaranya jika datanya tidak terdistribusi normal atau kurang dari 30. Statistik ini dianggap sederhana sehingga kesimpulannya kadang diragukan gitu ya. Bedanya hanya tentang bentuk, apa namanya, bentuk distribusi datanya aja. Ada anggapan di statistika, kalau data itu sudah banyak, lebih dari 30 itu dianggap berdistribusi normal. Kalau kurang dari 30, ada kemungkinan berdistribusi tidak normal. Sehingga, apa namanya, biasanya kalau kita mengambil sampel kurang dari 30, itu bisa diuji normalitas datanya. Nah, itu ada ujian nanti di belakangnya. Nah, kemudian tentang data. Data itu, ada sumbernya data intern dan extern. Data intern dan extern. Yang intern itu apa, yang extern itu apa, di semester 1. Semester kemarin sudah gitu ya. Mengenai sumbernya gitu ya, sumbernya. Kemudian data extern itu ada yang disebut data primer, dan juga ada data sekunder. Data primer itu, oh ya intern tadi dari institusi kita sendiri gitu ya. Misalnya, STI Madani akan meneriti tentang pengeluaran mahasiswa di STI Madani. Berarti dia mengambil data dari internet sendiri. Kalau extern berarti dari luar. Jadi, misalnya kita, saya ingin mengetahui nih, apa namanya, pengeluaran petani untuk membeli pupuk. Nah, berarti saya mengambil data dari luar kan gitu ya. Nah, data dari luar itu bisa primer, bisa sekunder. Primer itu kalau saya datangi petaninya langsung, saya ambil datanya, saya tanyain gitu ya buat visioner, saya tanyain, kemudian saya ambil datanya itu primer, berarti saya ngambil langsung dari sumbernya. Nah, kalau data sekunder berarti dari pustaka ya. Biasanya dari studi pustaka, kita ambil entah mungkin dari data BPS, atau dari data dinas pertanian, saya ambil datanya konsumsi pupuk gitu ya. Nah, itu namanya data sekunder. Gitu. Berasal dari luar dan tidak langsung pada sumbernya. Nah, selanjutnya jenisnya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Data ada kualitatif, ada kuantitatif. Yang kualitatif, ada nominal, ada ordinal. Jadi, apa sih kuantitatif dengan kualitatif? Yang kita sering gunakan data kuantitatif. Intinya gini, kuantitatif itu bisa dilakukan operasi matematika di dalamnya. Misalnya, jumlah penduduk. Jumlah penduduk kan tentu angka gitu ya. Itu kan bisa dihitung, digunakan operasi matematika. Tapi kalau data kualitatif, itu misalnya Anda suka, suka, tidak suka, suka, tidak suka, dan apa namanya, setuju, tidak setuju, laki dan perempuan, lulus, tidak lulus, itu kan data kualitatif gitu ya. Dia tidak dalam berikut angka gitu. Nah, jadi itu. Tapi, dua-dua jenis data ini bisa kita gunakan untuk apa namanya, untuk pengambilan data di statistik gitu ya. Di statistik. Nah, kemudian, berdasarkan sifatnya, ada data diskret dan kontinus. Ada data diskret dan kontinus. Nah, kalau diskret itu bagaimana? Diskret itu data yang memang apa namanya, perubahannya itu rigid gitu ya. Misalnya, satu, dua, tiga, empat. Nah, tapi misalnya ke data kontinus itu data yang perubahannya itu mulai sangat sedikit sekali ya. Misalnya, satu, 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 dua, satu, tiga, satu, kama, tiga, satu, kama, empat, satu, kama, lima, dan seterusnya gitu ya. Jadi, bukan satu, dua, tiga, tapi yang apa namanya, peningkatan datanya itu tidak apa, tidak tidak bertahap secara apa namanya ya, sekarang saklek lah gitu, satu, dua, tiga gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya data kontinus ini, kalau data diskret kan misalnya jumlah penduduk ya, atau jumlah mahasiswa, satu, dua, tiga, anda hitungan begitu. Tapi kalau data kontinus itu data yang misalnya perubahan suhu. Nah, perubahan suhu misalnya dari S, yang sampai air, menjadi air mendidih, itu kan menaiknya kan sedikit-sedikit gitu ya. Jadi mulai, misalnya 0 derajat, kemudian 0,001, 0,002, dan seterusnya. Jadi, apa namanya, pertumbuhan, perubahan, apa namanya, perubahan datanya itu dengan, apa, dengan perubahan yang meledeng sedikit-sedikit gitu. Nah, itu data kontinus ya, data kontinus. Nah, kemudian, kita masuk pada statistik deskriptif. Nah, jadi, ini pendahuluan. Nah, dari sinilah kita mulai nanti hitung gitu ya, hitung. Nah, statistik deskriptif yang tadi saya katakan bahwa dia menggambarkan suatu apa namanya, data dan disajikan gitu ya. Nah, kemudian, apa saja yang ada di sana gitu ya. Nah, statistik deskriptif, jadi kita mengenal yang dikenal, istilahnya ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat, yang meliputi rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Ya, jadi, ini. Ini adalah ukuran gejala pusat itu ini. Nah, kalau rata-rata, oke, di semester statistik satu sudah. Jadi, apa namanya, datanya di jumlah, kemudian dibagi jumlah anggotanya kan gitu ya. Itu rata-rata. Nah, kemudian, contohnya gitu ya, ini, misalnya begini. Contohnya begini. Ini sudah modifikasi sedikit ya, biasanya kan hanya, berapa rata-rata jumlah pegawai, lima atau apa ini dibagi jumlahnya gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak, karena ada, misalnya staff ahli ada lima, pegawai dengan gaji sekian, nah, kepala bagian lima pegawai dengan gaji rata-rata sekian, dan sekian-sekian-sekian. Nah, dihitung, diminta berapa rata-rata gaji karyawan di perusahaan tersebut, misalnya begitu ya. Nah, berarti caranya kan lima kali 250 dulu, kemudian lima kali 125, tambah 10 kali 80 ribu, tambah 15 kali 50 ribu, tambah 30 kali 30 ribu. Kemudian dibagi dengan jumlah pegawainya, lima, tambah lima, tambah sepuluh, tambah lima belas, tambah 30, ya, kemudian diketahui jumlahnya bagi 65, sehingga rata-rata gaji di karyawan di perusahaan itu adalah 66.538,46. Nah, ini contoh berhitungan untuk rata-rata gitu ya. Rata-rata. Nah, kemudian median. Oke, median. Maksud saya sambil minum. Kalau ada yang mau minum, silahkan ya. Oke, median adalah nilai tengah. Nilai tengah. Jadi, kalau nilai tengah berarti diurutkan dulu terlebih dahulu dari kecil ke besar gitu ya. Jadi, datanya misalnya tadi ini kan 6, 7, 10, 11, 14, ini sudah saya urutkan. Tapi kalau acah, dia diurut, apa namanya, diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar gitu ya. Kecil sampai terbesar. Kemudian juga, kemudian dicari nilai tengahnya. Nilai tengahnya misalnya 6, 7, 10, 11, 14, ini jumlahnya kan ganjil. Kalau jumlah ganjil itu kan gampang tinggal. Misalnya ini 5 kan, 5 diambil tengahnya. Kan gitu gampang. Jadi, ini seimbang, sebelah sini seimbang, sebelah sini seimbang gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau genap, jumlah datanya genap, misalnya ini 4, 6, 9, 10, 11, 18 gitu ya. 4, 6, 9, 10, 11, 18. Nah, itu kan genap berarti mana yang tengah-tengah berarti 9 dengan 10. Karena di sini ada 2 data, 11 dan 18, 4 dan 6. Berarti 9, 10 ini dijumlahkan dulu, baru dibagi 2. Gitu. Sama dengan yang di bawah ini juga, ini ada jumlah datanya genap 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Jadi, yang tengah 8 tambah 9, dibagi 2. Gitu ya. Gitu. Ini jadi, apa namanya, median ya, median. Kemudian, modus. Modus. Nah, kalau modus ini adalah nilai yang paling banyak terjadi ya, sebenarnya. Jadi, kalau datanya begini, ada 6, 6, 3, 6, 3, 6, 1 ini gini, modusnya dicari. Berarti kan modusnya kan kita kita petani satu-satu gitu ya. Misalnya data apa namanya, data ini dikelompokkan, 61 ada berapa, 63 itu ada berapa gitu ya. Gitu. Dan ini, kalau datanya banyak, pasti kita susah gitu ya. Karena, apa namanya, ngitung satu-satu gitu ya, ngitung satu-satu. Nah, tapi kalau menggunakan software, sebentar aja gitu ya, sebentar aja. Nanti kita akan praktekan di belakang. yang untuk ini. Nah, kemudian, pokoknya, yang paling banyak muncul ya. Paling banyak muncul. Jadi, kalau ini, 61 itu ada berapa? Ada cuma 1, 63 ada, 1, 2, 3, ada 3 data. 68 ada, 1 data, 71 data, 72, 1 data, 75, 1 data, 76 ada 2 data, 80 ada 2 data, dan 81 ada 1 data. Berarti, yang paling banyak muncul ada 63. Karena 63 tadi ada 3 data. Nah, ada kemungkinan modus itu 2 gitu ya. Ada kemungkinan modus itu 2. Jadi, apa namanya, ada kemungkinan modusnya 2, sehingga tampilkan saja dua-duanya. Misalnya, data di bawah ini ya, kebetulan 55 dan 69 itu sama-sama ada 3 data muncul. Kemudian, apa namanya, ya itu saja yang dipakai. Data itu saja yang dipakai. Oke, jadi, datanya ini ya, datanya ini, kemudian bisa muncul modusnya. Dicari mana yang paling banyak. Nah, kemudian ada soal, misalnya gitu ya. Soal semacam ini. ada di slide Anda, nanti Anda bisa hitung gitu ya. Anda disuruh mencari dari 10 anak ini, ini sudah sebenarnya juga ya, sudah waktu itu, dicari rata-rata beratnya, median beratnya, dan modus beratnya gitu ya. Nah, kemudian, ya nanti Anda lihat dari slide, kemudian, ada ukuran penyimpangan dan dispersi gitu ya. Penyimpangan dispersi, nah ini yang sering kita, apa namanya, sering kita gunakan nanti dalam statistika gitu ya. selalu kita hitung ini, rata-rata, apa namanya, data ini kita hitung. Dari data yang kita kumpulkan, biasanya kita akan hitung. Nah, ini ada range, deviasi rata-rata, termin deviasi, dan deviasi standar, atau standar deviasi. Yang umum itu yang dipakai dari standar deviasi, nanti akan kita hitung. Nah, definisinya apa? Range itu adalah nilai tertinggi dari data, kemudian dikurangi nilai terendah. Kemudian, data itu dikurang, apa namanya, diurutkan dulu, biasanya diurutkan dari terkecil ke terbesar, atau Anda sort gitu ya. Kalau menggunakan Excel kan bisa di sort gitu ya. Gitu. Nah, manfaatnya untuk membandingkan data berkelompok. Kemudian, ada deviasi standar gitu ya. Deviasi standar. Itu dibagi dua sebenarnya, ada deviasi rata-rata, dan deviasi standar gitu ya. Gitu. Nah, deviasi rata-rata ini adalah rata-rata, deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan dari, penyimpangan data dari rata-ratanya. Penyimpangan data dari rata-ratanya. Atau dari minnya. Min tadi kan sudah ya. Dalam menghitung deviasi rata-rata, kita mencari rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan minnya. Sehingga rumusnya ini. Ada tanda, apa namanya, garis dua ini kan tanda nilai mutlak. Nilai mutlak itu misalnya, lihat selisihnya aja gitu ya. Misalnya, dua kurang tiga, itu nanti mulai mutlaknya kan harusnya kan dua kurang tiga kan min satu. Tapi diambil dengan mutlaknya adalah satu gitu ya. Satu. Gitu. Kemudian ini standar reviasi, ini rumusnya ya. Jadi ada dua macam rumus ya. Ini ada yang n-1 untuk data yang kecil. Data yang kecil itu apa? Yang misalnya kurang dari 30 tadi gitu ya. Menggunakan rumusan ini. Tapi kalau data n-nya lebih besar atau sama dengan 30, biasanya menggunakan rumusannya ini. Rumusannya ini. Gitu. Nah kemudian, ya ini rumusan reviasi standarnya. Ya kemudian, nah untuk populasi ada rumusnya juga sendiri gitu ya. Gitu. Populasi. Jadi n ini jumlah populasi gitu ya. Lambangnya agak beda ini ya. Beda. Jadi kalau tadi hanya lambangnya S. Ya S itu karena dia sampel biasanya gitu ya. Sampel. Tapi kalau populasi lambangnya ini gitu ya. Ini standar reviasi untuk populasi ini. Ya. Dan ini adalah rata-rata dari populasi. Ya. Mu itu rata-rata populasi. Gitu. Nah. Misalnya ini data ini, ini sudah pernah juga soal yang dulu ya. Jadi kita diminta ada data lampu terang dan lampu cemerlang. kita lihat lama dari dari 5 data sampel ya diambil lama operasinya atau daya nyalanya gitu ya. Daya nyalanya dalam bulan ada yang cuma 12 bulan, ada 14 bulan, ada yang 20 bulan, 25 bulan, 29 bulan. Lampu terang dan lampu cemerlang itu ada yang 5 bulan, 15 bulan, 20, 25, 35. Nah kita disuruh mencari dengan range dan standar deviasi mana merek lampu manakah yang lebih baik. Jadi Anda pilih apa kita hitung dengan range dan deviasi tadi, standar deviasi mana yang baik. Yang jelas kalau lampu ya, pikiran kita lampu itu kan pasti harus yang paling lama yang paling lama. Nyalanya kan gitu ya. Nggak mungkin kita ingin beli lampu satu bulan kemudian langsung putus gitu ya. Gitu. Atau mati gitu ya. Kalau sekarang kan lampu itu kan rata-rata LCD. Lampu LED ya. LED. Jadi ngomongnya lampunya mati. Kalau dulu kan lampunya putus karena dulu kan pakai filamen itu ya. Jadi kalau lampunya putus ya memang putus. Putus filamennya gitu ya. Kalau sekarang kan LED kan udah ketahuan paling mati gitu ya. Jadi nanti dicari. Tentu kriteria yang apa namanya, yang bagus adalah memiliki standar deviasi kecil. karena standar deviasi tadi kan selisih data dengan rata-ratanya. Jadi kalau datanya melenceng, kalau standar deviasi besar berarti banyak data melenceng sebenarnya. Melenceng. Dan kita harap data itu tidak melenceng jauh dari rata-ratanya. Sehingga itu dianggapkan lebih bagus. Sehingga kita cari nanti standar deviasi yang kecil dari data ini. Nah, selanjutnya kita akan praktek. Ya, praktek. Oke, jadi soal ini kita coba menggunakan Excel dulu untuk menghitung rata-rata beratnya, median beratnya, dan modus beratnya. Jadi, mencari rata-rata, median, dan modus. Oke, berarti saat ini kita akan buka Excel ya. Excel. Nah, Excel-nya sudah kelihatan ya? Kasih jempol kalau sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Jadi, ini Excel ya. Nah, datanya, gitu ya, datanya tadi adalah data berat badan ya, tentang berat badan tadi. Badannya, berat badan. Nah, datanya itu saya ketik, misalnya dari awal tadi adalah 40, 25, 54, 63, 57, 73, 54, 30, 71, dan 14, 14 tadi ya. Oke, nah, inilah data, data tadi gitu ya, data tadi, apa namanya, yang mengenai berat badan disuruh mencari min, median, dan modus gitu ya. Nah, Excel sebenarnya menyediakan rumus banyak gitu ya, misalnya min itu average, sama dengan average, segala macam. Nah, cuma saya akan tekankan pada Anda, kita menggunakan bantuan untuk alat analisis di dalamnya gitu ya. Di, apa, di Excel. Di Excel, jadi ada alat analisis untuk membuat atau menyajikan data deskriptif, deskriptif data. gitu. Nah, kalau Anda nanti melihat apa, apakah Excel saya sudah, sudah apa namanya, sudah tersedia atau belum, gitu ya, itu Anda bisa lihatnya ya, bisa lihatnya di sini, gitu ya, jadi Anda lihat, kalau ini, oh kebetulan maaf, ini komputer saya kan office-nya format, Mac, tapi mirip saja, mirip apa namanya, mirip saja. Nah, kalau Anda klik di bawah home, insert page layout data, bagian data di sini ya, nah, harus ada muncul ini, tool data analysis, yang data analysis ini. Jadi, kalau belum ada, bagaimana Pak? Kok data saya belum ada? Nah, ini harus dimunculkan, munculkan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi, yang data analysis ini harus dimunculkan terlebih dahulu, gitu. ini ya, kenapa? Dengan tool ini, ya, dengan tool ini, kita bisa, apa namanya, bisa langsung tanpa menggunakan rumus lah, kira-kira begitu gitu ya. Hanya memblok, memblok datanya ini, ya, pada posisinya yang betul, maka kita bisa mengeluarkan data yang kita butuhkan untuk statistik deskriptif, ya, min, median, modus, ya. Min, median, modus bisa kita, apa namanya, apa namanya, kita temukan tanpa harus mengurutkan dulu. Tadi kan kalau misalnya, min, oke, bisa di jumlah langsung. Kalau median, dirutkan dari terkecil ke besar, gitu ya. Gitu. Nah, modus juga mungkin juga harus pengurutan-pengurutan, dan panjang ceritanya. Kalau datanya 10 kayak gini, mungkin masih bisa kita selesaikan, tapi kalau datanya ratusan, misalnya begitu ya, kan akan lama. Nah, oleh sebab itu nanti kalian usahakan data analisis ini muncul, gitu ya. Cara menambahkan data analisis di Excel, gitu ya. Nanti Anda bisa cari. Oke, anggap saja sudah ada data analisis tool-nya ini, gitu ya, tool-nya ini. Nah, data ini, gitu ya, datanya ini, kita akan hitung dari min, median, modusnya. Nah, caranya adalah kita klik aja data analisisnya, gitu ya. Nah, akan muncul ini, analisis tool-nya macam-macam, mulai dari ANOVA, ini statistik semua ini, gitu ya. T, test, test ini statistika, gitu ya. Gitu. Nah, saya pakai yang descriptive statistic. Nah, tadi kan descriptive statistic yang kita mintanya, gitu ya. Gitu. Jadi, saya pilih descriptive statistic. Sampai sini sudah jelas, kalau jelas jempol, kasih jempol. Oke. Nah, kemudian Anda tekan OK, gitu ya, oke. Nah, muncul, muncul dialog ini, gitu ya, dialog ini. Nah, input range adalah input data, apa, wilayah data yang akan Anda hitung. Jadi, kalau saya, input range saya adalah data ini, ya, saya ke bawah, dia berubah begini, biar aja. Oke. Jadi, input range-nya sudah masuk dari A3 sampai A12, datanya, gitu ya. Gitu. Group-nya biarkan aja by column, gitu ya, karena saya satu kolom, gitu ya, saya ambil semua datanya. Gitu. Nah, kalau label inverse row ini apa? Misalnya, sini ada berat badan, ya, misalnya, misalnya datanya, sorry, saya cancel dulu ya. Misalnya, data yang begini ya, data yang begini, berat badan, misalnya kan kita kan, judul pertama, bagian atas itu, apa namanya, judul gitu ya, baru bawahnya apa. Nah, misalnya saya tadi data analisis, misalnya saya deskriptif statistik, kemudian oke, kemudian saya input range dari atas, gitu ya, ke bawah. Nah, maka saya perlu ngasih label inverse row. Karena apa? Baris pertama itu, paling atas itu adalah label, jadi nanti nggak dihitung, gitu ya, nggak dihitung. Gitu. Oleh, Excel, berat badan itu nggak dihitung, karena namanya, apa namanya, itu kan bukan angka gitu ya, sehingga tidak bisa dioperasikan. Nah, itu kalau label ya. Oke, saya anggap saya tidak mau pakai label, jadi saya cancel aja, saya ulang lagi. Nanti saya poin dari sini aja, jadi labelnya nggak usah. Saya ulang lagi, data analisis, kemudian descriptive statistik, kemudian oke. Pada input range-nya, saya ambil datanya semua. Oke, sudah. Nah, kemudian bagian bawah, ada output range. Output range itu adalah, di mana kita akan meletakkan hasil hitungan statistiknya, gitu ya. Gitu. Misalnya saya taruh output range-nya, saya klik dulu, ya. Saya taruh aja di sini, misalnya gitu ya, di C2, ya. Di kolom C, baris kedua, ya, C2. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah tinggal oke, cuman biasanya, data ini dia minta paling nggak, apa namanya, minta apa, salah satu, data setelah satu, faktor-faktor statistik, gitu ya. Misalnya summary statistik, ini Anda klik aja, gitu ya. Ini, walaupun tidak kita menghitung, tapi kita klik aja, agar nanti dia bisa menghitung. Gitu. Kemudian, kalau sudah ini betul, oke, kalau Anda yakin betul, Anda klik oke. Kita tunggu, oke. Inilah hasilnya, ya. Jadi, yang kita butuhkan adalah yang ini, yang min, yang min ini, ini, saya kasih ini, kemudian median, dan modus, ya, modus. Nah, tadi kan diminta min, mode itu, bahasa Indonesia modus, yang sering muncul. Jadi, min itu rata-rata, berarti rata-rata dari data ini adalah 48,1 kilo, misalnya gitu yang pokoknya. kemudian mediannya, mediannya 54. Kita tanpa mengatur ini, tanpa mengatur, apa namanya, mengatur sortasinya, gitu ya, sortasinya, gitu. Dia 54. Saya rasain nanti data kelima dan data ke enam adalah 54, gitu ya, kalau Anda nggak yakin, kita bisa copy saja, ctrl C, taruh sini, misalnya, apakah betul, gitu ya. Oke, kemudian data ini saya sortasi, ya, kalau ngesort kan, pakai data, kemudian di sort ASAPZ, dari yang terkecil kan, dari 14 sampai ke 73. Berarti ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, keedelapan, kesembilan, sepuluh. Datanya genap, berarti Anda cari ini. Nah, ini adalah data yang, apa namanya, data yang di tengah-tengah untuk kita menghitung mediannya. Kebetulan 54 tambah 54, bagi dua, ya lima jenisnya 54, gitu ya. Nah, kemudian, mode, 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 modus, 54 juga. Nah, bahkan di sini sudah sampai standar reviasi sebenarnya. Nanti menghitung standar reviasi, sama saja menggunakan, apa namanya, menggunakan data, data analisis ini, ya, itu. Jadi, kalau nanti kita menghitung standar reviasi untuk soal kedua tadi, gitu ya, soal kedua tadi, ya ini, gitu ya, ini, caranya begini. Cuma nanti, metodenya, misalnya sini, apa namanya, jadi dua kolom, gitu ya, satu terang, satu cemerlang, tadi ya, terang sama cemerlang. Oke. Nah, kalau ini sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Cara untuk menghitung ini, nah ini prakteknya, gitu ya, prakteknya, masih dengan Excel ya, masih dengan Excel. Itu, jadi yang tentang berat badan tadi, ini, tentang berat badan ini, tadi, ya. Nah, kemudian kita tentang, apa namanya, tentang lampu, ya, lampu. Oke, lampu tadi, saya catat dulu datanya, lampu, mana lampu tadi, oke, ya, ada lampu terang, ada cemerlang, lampu terang, ada cemerlang, gitu ya, lampu terang, ada lampu cemerlang. Datanya dicatat ya, datanya dicatat, sebentar, saya akan pindahkan dulu, 12.14.20, l terang, 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 saya pindahkan, sebentar ya, terangnya, 12.14.20, 12.14.20, 25.29, kemudian cemerlangnya, 5.15.20, 5.15.20, 25.35, 25.35, oke, 12.14.20, oke, jadi, datanya sudah, ya, kita cari, mana lampu merek lebih baik, terang, kah, atau cemerlang, ya, terang, cemerlang, berdasarkan, range, dan deviasi standarnya, oke, ya, saya akan pindah lagi ke Excel-nya, ya, saya pindah ke Excel lagi, datanya sudah ini, ya, jadi, datanya terang ini, data cemerlangnya ini, gitu, datanya ini, nah, kemudian kita cari, caranya juga sama, dengan menggunakan data analisis tadi, gitu ya, menggunakan data analisis tadi, gitu, jadi, ini Excel sudah kelihatan, Excel sudah ya, tolong dikasih jempol, kalau sudah lihat Excel-nya, kasih jempol, oke, sip, makasih, caranya sama, jadi, kita ke data, ya, data, kemudian ke data, sorry, ya, data, data analisis, ya, descriptive statistic, oke, gitu ya, gitu, nah, jadi, range datanya apa, range datanya, ya, range datanya gini, jadi, ini kan, Anda hapus ya, di-delete boleh, di-delete, nah, Anda, dari terang dan cemerlang aja, biar kita, kita melihat ada labelnya, gitu ya, kalau sudah begini, sudah terpilih, ya, Anda klik ini aja, yang kecil ini, dia sudah masuk ke dalam wilayahnya, tapi dikasih label, dan grupnya adalah kolom, karena dia, per grupnya kan kolom ini, kolom, ada kolom terang, ada kolom semerlang, nah, output range-nya, output range-nya dimana, gitu ya, jadi output range-nya, saya pindah aja, gitu ya, saya pindah di D sini, ya, biar dekat, ya, biar dekat, ya, oke, kalau sudah, di D, sama restatiknya tetap sudah, kemudian, tekan OK saja, biar dia menghitung, nah, jadi ada terang, ya, ada terang dan si cemerlang, gitu ya, nah, ini, jadi Anda bisa lihat ya, data-nya apa namanya, hasil terang itu yang ini, ya, jadi ini hasilnya terang, yang cemerlang, hasilnya itu di sini, gitu ya, gitu, ya, Anda lihat, min-nya kebetulan sama-sama 20, ya, 20, nah, kemudian, range-nya, nah, range-nya ini, ini range, nah, Anda bisa, apa namanya, tahu range itu, di sini sudah ada, gitu ya, range, nah, yang terang, itu range-nya itu adalah 17, gitu ya, sorry, yang range-nya terang itu 17, sedangkan range-nya yang cemerlang adalah 30, nah, berarti, antara data maksimum ke minimumnya, gitu ya, maksimumnya dan minimum kan range-nya, gitu, rentangnya itu lebih besar yang cemerlang, gitu, lebih besar yang cemerlang, sedangkan range untuk yang terang, hanya 17, gitu, oke, nah, kemudian kita lihat standar deviasinya, standar deviasi tadi kan, adalah apa namanya, selisih data dengan rata-ratanya, gitu ya, gitu, nah, kita lihat, yang standar deviasi untuk terang, gitu ya, dan cemerlang, gitu ya, saya kasih kuning, terang itu 7,1, 7, sedangkan yang cemerlang adalah 11,18, nah, berarti, apa selisihnya jauh sekali, gitu ya, apa namanya, selisihnya, menyimpangnya, gitu, nyimpangnya, nah, sehingga, dari sini ya, disimpulkan, mana yang lebih bagus, nah, kita bisa menyimpulkan, berdasarkan standar deviasi dan range, maka, terang dan cemerlang, apa namanya, terang, antara terang dan cemerlang, lebih bagus yang terang, kenapa? karena, dia memiliki range lebih kecil, dan standar deviasi lebih kecil, itu menunjukkan bahwa produknya itu lebih seragam, kalau standar deviasi kecil, itu kan senderung data itu lebih seragam, gitu ya, seragam mendekati, apa namanya, mendekati rata-ratanya, dan juga, produknya bagus, masa, kalau, apa namanya, range, dilihat dari range-nya ya, range itu berarti kan, antara terburuk dengan terbaik, itu kan, lebih sempit jaraknya dibandingkan, kalau range-nya itu besar, gitu ya, ya jadi ini, nah, jadi menggunakan data analisis di Excel, kita bisa, apa namanya, menghitung nilai-nilai ini, gitu ya, menghitung nilai-nilai ini, nah, ini kan karena data yang sedikit, kalau data yang banyak, ayah, data analisis pada Excel sangat bermanfaat, sangat bermanfaat, untuk membantu perhitungan kita, gitu, oke, jadi ini caranya ya, jadi jawabannya ini, ya untuk yang, soal berat tadi ya, soal berat tadi, ya Anda sudah bisa, min median modusnya, bisa ketahuan, gitu ya, kemudian untuk yang soal terang dan cemerlang ini, Anda juga bisa, sudah tahu, gitu ya, sudah tahu, nah, oke, ini, kalau menggunakan, apa namanya, menggunakan, Excel ya, jadi menggunakan Excel, caranya begitu, ya, jadi, simple, cukup simple, yang penting, yang tool pack data analisis tadi, kalian sudah terinstall di, di, Microsoft Excel Anda, ya, caranya, ada di YouTube, ada, cara menambahkan, data analisis tools pada Excel, gitu ya, karena kebetulan, punya saya kan, mahasiswa mungkin umumnya menggunakan Microsoft, ya, saya tidak bisa mengajarkan, karena saya menggunakan kebetulan Office for Mac, jadi, mungkin agak berbeda, berbeda sedikit, cara menambah, menambahkannya ke Excel, nah, sekarang, yang berikutnya adalah menggunakan, SPSS, gitu ya, SPSS, sebentar, saya nyalakan SPSS-nya, oke, jadi ini SPSS, apa namanya, kalian bisa, lihat ini, apa namanya, SPSS saya, sudah bisa, oke, terima kasih, jadi, SPSS sebenarnya mirip dengan Excel, gitu ya, mirip dengan Excel, cuman kalau, apa namanya, Excel, kita harus punya label, judul, apa namanya, di atas-atas ini, misalnya kita kasih judul, judul berat badan, kalau yang tidak, judul-judul itu harus masuk di var, ada var, var ini, dan itu bisa kita setting, gitu ya, kita, kita setting, setting, jadi, var ini adalah nama-nama variable, gitu ya, nama-nama variable, nah, di tampilan awal, SPSS, itu ada dua, ada data view, ada variable view, mungkin kalau yang, ini karena kebetulan versi Mac, kalau yang versi Windows, mungkin dia bergeser di sebelah, sebelah sana, lah, sebelah, pojok sedikit ya, yang penting ada kata-kata data view, variable view, nah, variable view, itu bentuknya begini, jadi kita menentukan nama-nama variable yang far, far tadi, gitu ya, kalau ini kan namanya misalnya masih far, 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 ya, ada lihat far, 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 gitu, nah, kalau saya ganti, bagaimana mengganti berat badan, misalnya, namenya itu adalah, B, badan, eh, nggak bisa, B, B, atau berat, gitu ya, berat, oke, kemudian Anda klik, tipenya numerik, biasanya kita kasih numerik, karena, apa namanya, data yang bisa dihitung itu, yang apa tadi, kuantitatif, gitu ya, numerik, lebaratnya berapa itu, 8 digit, ya, misalnya 100 itu kan, 1, 2, 3, berarti 3 digit aja, gitu, tapi kalau 1000, 1, 0, 0, 1, 0-nya 3, berarti 4 digit, gitu ya, gitu, kita selesai kebutuhan saja, ya, umumnya standarnya 8, standarnya 8, dan desimalnya adalah berapa angka, desimal di belakang koma, gitu, yang lain label, bisa Anda, Anda apa namanya, bisa Anda, bisa Anda isi, misalnya, berat badan, keluarga, misalnya kita, Anda tulis, berat badan, anak, misalnya gitu ya, anak, itu hanya label ini menerangkan berat ini apa, sebenarnya gitu ya, berat badan, kadang kan, kalau di statistika, Anda hanya membuat X1, X2, X3, X4, untuk variable, gitu ya, tapi labelnya itu menjelaskan X1 itu apa, gitu, dan lainnya biasanya dibiarkan saja, ya, kalau sudah beres, Anda kembali ke data view, nah, data view, Anda sudah mengganti berat kan, nah, beratnya tinggal diisi, sesuai data tadi, nah, saya copy aja data yang tadi, daripada, apa, kelamaan gitu ya, nah, Excel dan, apa namanya, Excel dan, SPSS, itu bisa saling copy paste gitu ya, copy paste, nah, kayak ini tadi, ini kan beratnya, saya copy paste aja, ya, ctrl C, ctrl V, gitu ya, udah, gitu, nah, ini kok ada titik 0-0-nya, nah, ini berkaitan dengan desimalnya tadi, gitu ya, jadi karena di data view, desimalnya ada 2, kalau desimalnya saya buat 1, ya nanti, data view-nya 0-nya 1, gitu ya, angka dikelakang komanya 0, apa 1 angka, gitu, oke, saya anggap begini aja sudah ya, jadi, misalnya standarnya adalah 2, oke, berarti nanti 40,00, nah, kemudian, ya, kalau melihat statistik deskriptifnya, ya, operasi, apa namanya, analisa, di step SPSS, ada di tab analyze, jadi ada tab analyze di atas ini, gitu ya, tab analyze, itu akan muncul, gitu ya, deskriptif statistik, gitu ya, itu muncul, jadi, deskriptatif ini, yang min median modus itu di sini, gitu ya, oke, jadi, analisinya di sini, kemudian, deskriptif statistik, kemudian kita geser ke sini, ke deskriptif, kita mau deskriptif, kan, oke, nah, variable apa yang mau kita, lihat deskripsinya, tentu variable berat badan anak, nah, di sini yang muncul, berat badan anak labelnya tadi, namanya, gitu ya, dalam kurung berat, nah, berat itu nama, nama variabelnya, Anda klik masukkan, gitu ya, nah, pilihan nilai apa saja yang akan kita munculkan, adalah biasanya di option ini muncul, gitu ya, gitu ya, nah, kita bisa, min, minimum, maksimum, standar reviasi, nah, di sini tidak ada modusnya, tidak ada modusnya, sehingga, apa namanya, lebih lengkap tadi yang Excel tadi ya, dalam satu, apa namanya, dialog, ya, dialog, kemudian Anda klik continue, misalnya gitu ya, Anda klik continue, ya, kemudian, Anda klik ok, sudah, kita tunggu, nah, munculnya akan di sini, gitu ya, pada menu output ini, jadi ada menu output, output itu hasil perhitungan tadi, analisis, di sini, jadi berat badan anak, n itu adalah jumlah datanya, jadi, bagusnya, SPS itu langsung menyajikan jumlah datanya, gitu ya, jumlah datanya, gitu, walaupun tadi di Excel juga ada jumlah data yang disajikan, kalau nggak salah ya, account, account ini adalah jumlah data, gitu ya, jumlah data, oke, tadi, nah ini, kemudian minimumnya, maksimumnya, min-nya ini, standard reviasinya ini, gitu ya, gitu, dia tidak, 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 tidak seenak, anulah, tidak seenak Excel, untuk urusan ini, gitu ya, untuk urusan ini, gitu, nah, tapi bisa sebenarnya ada, di sini ada analisinya juga, jadi kalau, ini kalau sudah selesai, ya Anda klik tutup aja, gitu ya, Anda silang aja, kalau di sini saya buat begini, gitu ya, gitu, saya buat no aja, gitu ya, gitu, nah, di analis ini, ya di script analysis ini, ini ada macam-macam, gitu ya, macam-macam pilihan, gitu, nah, ada juga bisa menggunakan, misalnya, script statistiknya, Anda gunakan untuk yang, menggunakan report, report itu laporan, ya, laporan, Anda bisa menggunakan, OLEP cubes, gitu ya, OLEP cubes, summary-nya itu, summary itu tentang ringkasan, gitu ya, OLEP cubes, Anda masukkan ini, gitu ya, itu kemudian, oh, tapi kalau OLEP cubes, biasanya harus ada grouping-nya, jadi ini nggak bisa digunakan untuk, apa namanya, untuk, descriptive statistik yang seperti kita harapkan tadi, jadi OLEP cubes tidak bisa, sehingga kita coba elang lain, misalnya report, case summary, misalnya gitu ya, case summary, tapi ini grouping, kalau grouping, dia selalu pasti butuh dua, dua apa namanya, dua variable, jadi di group berdasarkan apa, kalau ini tidak punya group, berarti tidak bisa, gitu, kemudian, kita cari aja yang lain lagi, gitu, mungkin di descriptive bisa pakai, frekuensi, ya, frekuensi, itu juga bisa misalnya variabelnya, Anda masukkan, statistiknya, bisa masukkan lagi, malah ini lebih lengkap, jadi, Anda menggunakan frekuensi saja, menurut saya, jadi kalau misalnya untuk, apa namanya, melihat, melihat, min, median, modus, Anda gunakan frekuensi saja, jadi, denilize, descriptive, statistik, Anda gunakan frekuensi, nah, berat badan Anda masukkan ke variable, yang akan dilihat nilai, apa namanya, deskripsinya, kemudian, statistiknya, Anda klik, min, median, mod, nah, gitu ya, min, median, mod itu kan adalah, min, median, modus, gitu ya, min, median, modus, nanti kalau Anda butuh, range standar deviasi, untuk menyelesaikan yang apa tadi, yang 2 tadi, nah, itu bisa, gitu ya, di sini, nah, kemudian Anda continue saja, kemudian Anda klik OK, output akan menghitung, hasilnya begini, oke, jadi, minnya 48, 1, mediannya 54, modnya ada 54, jadi, sama saja hasilnya dengan yang di, Excel tadi, gitu ya, dengan Excel tadi sama, nah, nanti hal ini akan kita ulang-ulang juga, terus gitu ya, jadi, bahkan ini ada frekuensinya, gitu ya, nah, kalau frekuensinya kita tahu, mode median itu, mode itu yang sering muncul, berarti yang ini, frekuensinya 2, frekuensi adalah yang sering muncul, nanti kita, ketika ngomong distribusi frekuensi, akan menggunakan hal semacam ini, gitu ya, oke, ya, jadi, ini datanya, perampilan, SPSS statistiknya semacam ini, Anda kalau mau menginstall nanti, versinya boleh bebas, gitu ya, boleh bebas, oke, jadi, untuk praktek, 2 soal tadi, sudah saya gunakan, Excel, kalau yang SPSS, baru saya gunakan, untuk yang berat badan, nanti kalian bisa coba yang, untuk apa namanya, untuk di, apa, yang satu hari tentang lampu, ya, pasti jawabannya sama saja, sama saja, menggunakan Excel, tapi kalau saya sih, kalau misalnya Anda belum menginstall, apa namanya, menginstall SPSS, Excel juga sebenarnya bisa, gitu ya, karena judulnya, mata kuliah kita saja, pakai praktikum SPSS, makanya kita, ada SPSS, saya sampaikan, padahal sebenarnya, kalau untuk level statistika kita, Excel pun, pada Excel pun ada, sudah cukup gitu ya, sudah cukup sebenarnya, untuk, untuk, apa namanya, membantu penyelesaian data, nah, cuman memang, kalau lebih luas itu, untuk khusus statistika, karena statistika, SPSS adalah, software-nya statistik, maka itu lebih bagus, Excel, eh, maaf, SPSS, SPSS, oke, saya rasa itu saja, kuliah kita kali ini ya, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan, silahkan, waktunya masih ada 5 menit lagi, oke, dari saya, terima kasih, sudah mengikuti kuliahnya, sampai bertemu lagi, minggu depan, sampai jumpa. Terima kasih. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.